Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kalian semua bagi yang ingin kreatif silahkan subscribe channel ini oke untuk video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengasah pisau dowel ini pisau dowel ya untuk mengasah pisau dowel kita bisa menggunakan 3 cara untuk cara yang pertama anda bisa mengasah dengan batu gerinda ini ya batu gerinda dengan cara ini cara mengasah lebih cepat karena ini tajam ya lebih cepat tapi untuk hasilnya itu akan lebih cepat tumpul nanti ya ini lebih cepat tapi hasilnya akan lebih cepat tumpul untuk yang kedua kita bisa pakai amplas ini ya amplas ya bukan gerinda ya amplas ya ini amplas tumpuk ini hasilnya akan lebih halus dari yang pertama ini tapi ini juga lebih cepat tumpul untuk ketajamannya lebih cepat tumpul dan yang untuk ketiga yang ketiga kita bisa pakai batu batu asah seperti ini ya tapi kita perlu bentuk dulu untuk ininya siku nya ini ya kita buat radius seperti pisau yang ini ya seperti pisau ini nanti kita asahnya seperti ini dan untuk yang saya perhatikan mungkin yang batu ya yang batu ini ya untuk membuatnya ini membuat tirusnya kamu bisa menggunakan batu gerinda atau pemotong kranik oke sebelum lanjut silahkan tekan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal video video terbaru dari mesin rakitan oke ini sudah dibentuk ya radiusnya kita sudah bentuk ini ya sudah setengah lingkaran selanjutnya proses pengasahan ini radiusnya seperti ini ya selanjutnya proses pengasahan oke berikut adalah cara mengasah pisau dowel yang benar pertama kamu harus pakai air ya karena ini batu asah kita basahin dulu kita basahin dulu terus kita gosok seperti ini kita gosok-gosokkan saja gosok-gosok sampai tajam ya ini untuk bagian depannya bagian ini ya kita gosok sampai halus ini ya selamat hilang kita taruh air dulu dan ini sebelumnya untuk batu asahnya kita bertiru dulu kita bertiru supaya posisinya itu pas oke masuk terus terus kita harus pakai air ini ya supaya tidak panas pakai air supaya kalau tanda-tanda nya sudah tajam ini seperti ini kalau kita pegang pakai web jaring begini dia terasa kasar ya tidak halus berarti itu sudah tajam terus kalau kita lihat ini ya dari ujungnya itu tidak kelihatan kalau kelihatan itu berarti masih masih tumpul kita asal lagi ini agak lama ini seolahnya ini keras ya tutup bajanya itu keras keras banget saya skip saya skip dulu karena ini lama ya saya skip dulu jadi setelah ini bagian depan sudah halus terus tinggal bagian belakang kita taruh kaca seperti ini ya terus untuk mau ceknya lagi yang gampang terus untuk mengeceknya lagi yang gampang ini seperti ini ya ini ya ini bisa lihat ini ya harus tajam ya ini pasah sama rambut ya ini berarti sudah tajam oke sampai disini dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati